Intro Mimpi memang bukan hal yang bisa dibatasi Tapi seringkali kita gak sadar bahwa kita sendiri yang membuat mimpi jadi terbatas Menjadi juara pasti mimpi dari semua aneh Gue, kencintaan gue terhadap basket membuat gue gak pernah mau berhenti Gue terus bergerak buat wujudin mimpi gue walau berawal dari pencapaian-pencapaian kecil Gue tau ini gak mudah, tapi gue yakin pasti ada jalan Intro Pokoknya intinya Laki-laki harus berani ambil keputusan dan terima resiko Dan satu lagi Neil Decided responsibly Intro Ya sayang Halo Kel Nanti sore aku ada acara lambaran temen aku Kamu ngikut ya nemenin aku Yah, ntar sore aku udah ada jajian sama anak-anak Kan sekalian mau si Ratu Rami sama Cio Karena dia udah lama banget kan gak main basket semenjak cedera Ini kan temen aku wacarnya itu nangan Yang lain tuh bawa pasangan masing-masing Masa aku datang sendirian Lagian kan kamu cuma main basket aja Kamu tuh apa-apa basket terus Ya kamu jangan gitu lah ngomongnya Kamu kan tau basket itu bukan sekedar permainan dan pekerjaan aku Kamu harusnya udah ngerti lah masalah itu Iya Tapi gara-gara basket juga kan Sampai sekarang Jangan kan nikah Di lamar aja ngga Aku tuh bingung makanya sama kamu Kel Yaudah lah Terserah kamu aja Ya engga Gi Unten Iya teh Betul dengan Pak Kelly Betul Pak Silahkan Pak Pak Masker Mungkin Hensinitizer Pak Dintiknya sesuai map ya Iya Pak Lagi ayam masalahnya Pak Enggak ada sih Pak Capek aja abis latihan Oh Saya liat teh Dari tadi Muka Bapak meninglinglung gitu nya Yakin ya Yakin Pak Baiklah Kalau yakin Saya kunci jawabannya ya Pak Munci Kalau lagi ada masalah Pak Tong dipikirkan helak Kalau kata ibu saya Pak Tong dipikirkan teling Ayah pribasa Sundanu mengatakan Nemu luang tinah burang Tau tuh artinya Pak Saya kasih tau ya Pak Saya kasih tau ya Pak Artinya Ada hikmah Dibalik suatu kejadian Hidup teh Kadang memang Ayak kebahagiaan Jeng kesedihan Jeng kesedihan Kalau Bapak sekarang Sedang ditimpak kesedihan Ya sabar weh lah Tong dipikirkan weh Yakin Pak Suatu saat Pasti Bapak akan menemukan Kebahagiaan Iya teh kata ibu saya Pak Udah sampai ya Pak Oke Pak Jangan lupa Ingat teh pesan saya Nemu luang tinah burang Jenteng hilap daharnya Kadang teh Kalau pelut lapar Otak Sama perut Gak bisa diajak kompromi Pak Oke siap Pak Oh iya Pak Saya udah bayarnya pake gope ya Pak Dan itu juga Ada sedikit tip buat Bapak Udah saya masukin Alhamdulillah Nuhunya Makasih banyak Pak Sama-sama Pak Ternyata Bener teh kata ibu saya Aduh Pak Pak Ibu saya teh pernah bilang Pak Pak Saya kebelut banget Pak Tiba-tiba Pak Ya Pak saya masuk dulu ya Oke Makasih banyak ya Pak ya Lengki Pak Iya Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Si Bapak teh Menurut pergi Padahal teh Saya pengen cerita Ini bagian lucunya Nuhun Pak Makasih Kamu tuh apa-apa basket Terus Gara-gara basket juga kan Sampai sekarang Jangan kan nikah Gelamar aja Nggak Aku tuh bingung Makanya sama kamu Kel Cio Kamu sendirian di rumah Kakak kamu mana Kalau kakak Kalau kakak Aku nggak tahu di mana Mama Tumben jam segini baru pulang Iya Tadi di kantor Mama ketemu klien sebentar Ada meeting Nah Jadi Mama Kesempatan deh untuk pulang duluan Cio udah makan belum? Belum mah Lagi ingat nafsu makan juga Kalau gini Kesempatan Mama deh Mama mau masakin Kesukaan Cio Hari ini ya Udah gitu Mama pesen dulu bahannya ya Kamu kenapa sih Cio Akhir-akhir ini sering banget ngelamun sendirian Nggak kok Ma Nggak ada apa-apa Kamu tuh mirip banget sama Papa Kalau ada masalah Selalu dipendam sendiri Mama nggak mau hal itu terulang lagi Kalau masalah ceritain lah sama Mama Ya Iya Ma Kenapa emang nih Pasti masalah basket lagi Kan dokter udah bilang sama Cio Kalau Cio itu udah bisa ikut latihan lagi Bener kan? Ma Kontrakan Cio abis bulan ini Udah satu tahun Nggak pegang bola basket Tim mana yang mau sama aku, Ma Cio Mama nggak mau Anak Mama itu jadi pesimis begini Ingat nggak Papa? Papa selalu itu memberi kekuatan buat kita Dalam setiap masalah kita harus kuat Sini Cio Mama peluk ya Jangan pesimis begitu Anak Mama ya Harus semangat dan kuat Ya Cio Nah kayaknya pesanan Mama udah sampe tuh Pertama Gue udah janjian duluan sama temen-temen gue Sebelum lo ngajak kelamaran temen lo Kedua Kenapa gue terkesan salah kalau gue nggak bisa dateng Nah yang ketiga Kenapa setiap masalah selalu lo hubung-hubungin ke Masalah nikah-nikah terus Hah? Ya wajarlah Aku ini pacaran sama kamu udah lima tahun Kel Aku tuh sebenernya nggak Papa Kamu tetep main basket Tapi kamu tuh juga harus ngerti dong Posisi aku sebagai cewek kamu Kamu tuh selalu sibuk banget sama basket kamu Sampai-sampai Waktu kita tuh hampir nggak ada Kenapa kamu diem? Telepon si Kelly Bray Yah pulsa gue abis Yaelah Belilah Mana ada yang jual pulsa disini Bray Ingat Pasti ada jalan Kan ada aplikasi Gojek Lo bisa beli pulsa But GoP gue abis Lo lah isiin Ya ampun Kan ada yang namanya Payletter Kan gue bilang juga apa Pasti ada jalan Kalau kamu udah nggak bisa kasih aku penjelasan Yaudah Kamu pilih sekarang Kamu mau pilih Gue baru beli pulsa Dia baru nongol Sayang-sayang pulsa Niel Mungkin sudah masuk rumah lagi Aduh Kusut banget muka lo Bray Biasalah Lagi ribet lagi gue sama Tasya Masih ya Okay Nah Niel Sampai jumpa Pernah Kusut banget muka